Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alis sayyidina muhammad Hai, apa kabar teman-temannya Dedatu ya, disini Dedatu bersama bebek bakar awet muda ya memperkenalkan ya makanan-makanan tradisional lombok ya tradisional lombok yang merupakan makanan-makanan kearifan lokal yang ada di lombok guys ya disini ya, disini Dedatu di bebek bakar awet muda ya jalan wira bakti dusun temas desa nermada kecamatan nermada lombok barat guys ya disini ya sesuai dengan program-program yang ada disini ya setiap hari minggu pagi ya setiap hari minggu pagi Dedatu bersama bebek bakar awet muda menggratiskan ya makanan-makanan tradisional sasak seperti ini ya seperti ini guys ini makanan-makanannya makanan tradisional sasak ya seperti disini ada ada lupis ya disini ada lupis guys ada lupis ya disini ada serabi ya ada putri nyelam disini ada putri nyelam dan ada keludan yang ada disini ini adalah salah satu ya cara Dedatu ya membantu pemerintah memperkenalkan apa saja apa saja sih kearifan lokal yang ada di lombok makanan-makanan tradisionalnya ini adalah gratis ya yang kita siapkan ya setiap hari minggu pagi ya setiap hari ahad pagi bagi teman-teman yang jalan-jalan di sekitar narmada teman-teman yang memang gois-gois olahraga ya mencari sarapan tapi di bebek bakar awet muda ini Dedatu bersama bebek bakar awet mudanya menggratiskan makanan-makanan seperti ini berbagi lah guys kita berbagi ya seperti itu kira-kira ini kita siapkan persiapkan ya insyaallah ya setiap hari ahad pagi kita boleh mencobanya mungkin seperti apa cara penyajiannya disini kita ambil ya satu ya ini namanya keludan guys ini namanya putri nyelam guys putri nyelam guys putri nyelam mau ambil satu atau dua ya juga boleh ya seperti ini seperti ini ya kita penyajiannya dua-dua ya dua-dua guys bisa tiga-tiga terserah ya tergantung selera ya tergantung selera ya mau yang suka seperti apa ini adalah salah satu caranya Dedatu bersama bebek bakar awet muda untuk memperkenalkan ya membantu pemerintah terutama ya membantu pemerintah memperkenalkan makanan-makanan tradisionalnya yang ada di Lombok ya memperkenalkan makanan-makanan tradisional sekaligus ini adalah kehasan ya kehasan ya merupakan karipan lokal yang ditawarkan di kuliner lokal ya kuliner Lombok seperti ini guys ini cukup ya cukup sebagai makanan pembuka di pagi hari ya yang membuat kita kangen mungkin kalau teman-teman di luar negeri pasti akan kangen dengan makanan-makanan seperti ini guys pastinya akan kangen jadi disini ada serabi ada putri nyelam ada keludan yang lembut yang hijau ini dan ada lupis ya lupisnya berbentuk bulat ya berbentuk bulat ada juga yang berbentuk segitiga biasanya ya lupisnya itu disini ada ketan ada ketan ya sedikit saja seperti ini sebentar dulu guys ya kita ambil kelapanya sebentar ya seperti ini ya mungkin bisa kita mau mempakai daun juga boleh penyajiannya kebetulan disini agak sedikit daunnya ya jadi dedatu menyediakan piring kecil ya piring kecil yang cukup lah ya untuk sekedar makanan pembuka di pagi hari ini ya makanan pembuka di pagi hari ini untuk sarapan ya untuk mengajal perut sambil menunggu makan siang jadi ini adalah salah satu cara ya salah satu cara mendekatkan diri kepada para sahabat para teman sahabat baru maupun sahabat lama ya untuk bebek bakar awet muda disini ya semata-mata ya semata-mata berbagi guys berbagi dan sambil membantu pemerintah memperkenalkan makanan-makanan tradisional lombok makanan tradisional lombok yang merupakan kearifan lokal yang ada di lombok guys disini sudah jadi ya sudah jadi tinggal kita taruh kelapanya guys tentunya kelapanya sesuai selera ya yang suka kelapa silahkan yang tidak suka juga silahkan jadi disini kita memberikan apa namanya memberikan cuma mau memilih seperti apa terserah selanjutnya kita akan memberinya gula guys gula merah ya gula merah ini tentunya gula yang lebih aman lah ya seperti ini kita taruhnya gulanya seperti ini jadi ya serba manis ya tentunya guys dari yang tidak manis jadi kita taruh gulanya jadi ini adalah gratis ya gratis yang disediakan oleh bebek bakar awet muda ya teman-teman setiap hari minggu pagi ya salah satu cara juga memperkenalkan makanan tradisional lombok ya membantu mempromosikan makanan-makanan khas lombok yang merupakan kearifan lokal yang ada di lombok Nusa Tenggara Barat oke guys sekarang kita coba ya kita coba mencicipi seperti apa rasanya ya Bismillahirrahmanirrahim mantap oke ya keren apalagi ditambah dengan kopi guys mantap dan ma'anyus itu saja ya dari dedatu di bebek bakar awet muda menggratiskan makanan-makanan tradisional lombok sekalian memperkenalkan kearifan lokal yang ada di lombok itu saja mohon maaf kalau ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih